Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Oppoway dan teman-teman kali ini saya akan membahas mengenai soal SKP CPNS untuk yang beragam ahli jadi teman-teman kerjakan dulu soal ini di Google form di deskripsi silahkan dikerjakan dulu kemudian kembali lagi ke sini untuk melihat pembahasannya langsung saja ke soal yang pertama proses sistematis mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk menemukan secara independen dan objektif adalah pengertian dari A. Audit TI B. Management TI C. Infrastruktur TI D. Target TI atau E. Data TI jawabannya adalah yang A yaitu Audit TI Audit TI adalah proses sistematis mengumpulkan dan mengevaluasi bukti untuk menemukan secara independen dan objektif apakah suatu sistem informasi telah dapat melindungi aset menjaga integritas dan memungkinkan tujuan organisasi tercapai secara efektif dengan menggunakan sumber daya secara efisien dan mematuhi peraturan yang berlaku nomor 2 target apa yang ingin dicapai dalam Audit TI A ketersediaan informasi kerasian informasi keakuratan dan ketepatan waktu dan keandalan B perencanaan pengelolaan keakuratan dan ketepatan waktu dan keandalan C ketersediaan informasi kerasian informasi keamanan kebijakan dan SOP D perencanaan pengelolaan keamanan keamanan kebijakan dan SOP atau E penyalahgunaan ketersediaan informasi kerasian informasi dan keamanan jawabannya adalah yang A yaitu ketersediaan informasi kerasian informasi keakuratan dan ketepatan waktu dan keandalan nomor 3 sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang terperinci merupakan pengertian dari A audit TI B infrastruktur TI C manajemen TI D target TI atau E sdati ya yang ini adalah jawabannya adalah yang B infrastruktur TI jadi infrastruktur TI atau teknologi informasi didefinisikan sebagai sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform untuk aplikasi sistem informasi perusahaan yang berperinci lanjut ke soal nomor 4 yang bukan merupakan manfaat cloud computing adalah A semua data tersimpan di server secara terpusat B keamanan data terjamin C mudah dan fleksibel saat dioperasikan D kapasitas penyimpanan yang lebih besar atau E memudahkan e-commerce jawabannya adalah yang E memudahkan e-commerce ini yang bukan manfaatnya jadi manfaat cloud computing itu antara lain yaitu semua data tersimpan di server secara terpusat keamanan data itu terjamin mudah dan fleksibel saat dioperasikan kapasitas penyimpanan besar dan yang terakhir adalah hemat biayanya oke lanjut berikut ini yang merupakan manfaat sistem informasi geografis atau SIG dalam inventarisasi sumber daya alam adalah A perencanaan pembangunan B mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis C pendataan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan dan pembangunan D analisis kawasan rawan kemasatan dan kecelakaan E mengidentifikasi sumber bencana jawabannya adalah yang B mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis di manfaat SIG untuk inventarisasi sumber daya alam itu untuk mengetahui persebaran berbagai sumber daya alam misalnya minyak bumi batu bara emas dan lain sebagainya kemudian untuk mengetahui kawasan lahan potensial dan lahan kritis untuk mengetahui kawasan lahan dan pertanian dan perkebunan mengetahui perubahan penggunaan lahan untuk memantau daerah pasang surut guna mengembangkan lokasi pertanian atau kepentingan lainnya kemudian untuk memetakan kesuburan tanah yang diperlukan dalam usaha pertanian ok lanjut nomor 6 berikut ini yang bukan merupakan jenis topologi jaringan A topologi ring B bus C moon D star atau E mesh jawabannya adalah yang C yang moon jadi topologi jaringan itu ada topologi ring bus mesh star tree peer-to-peer linear dan hybrid lanjut soal nomor 7 hadop terdiri dari empat modul utama yang mana setiap modulnya melakukan pekerjaan penting untuk mengelola big data salah satu modulnya yaitu hadop distributed file system atau HDFS yang berfungsi untuk A memilih data B melakukan mapping C membaca data besar D mendistribusikan file E melakukan request data jawabannya adalah yang D mendistribusikan file nah jadi hadop distributed file system atau HDFS ini ini sistem yang memungkinkan untuk menyimpan data dengan cepat di tempat yang sudah ditentukan agar mudah untuk diakses seperti yang kita ketahui bahwa hadop bisa terdiri dari ribuan komputer sekaligus oleh karena itu penting untuk mendistribusikan file dengan baik agar cepat untuk diakses hal ini memungkinkan hadop digunakan dalam data warehouse lanjut nomor 8 dalam pengembangan perangkat lunak dikenal istilah metode waterfall yaitu salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk ke dalam klasik life cycle atau siklus hidup klasik yang mana menegangkan pada fase yang berhutan dan sistematis yang merupakan tahap dari metode waterfall adalah a. requirement, design, implementation, integration, and testing, operation and maintenance b. communication, planning, modeling, construction, deployment c. requirement, definition, system and software design, implementation and unit testing, integration and system testing, operation and maintenance d. communication, planning, integration and system testing, operation and maintenance a. requirement, design, implementation, operation and maintenance, implementation and unit testing jawabannya adalah jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang jadi tahapan metode waterfall itu ada requirement, design, implementation, integration and testing, dan yang terakhir adalah operation and maintenance lanjut jual nomor 9 dalam dunia digital dalam dunia digital aksi kejahatan online atau cybergram dapat terjadi setiap menitnya salah satunya dengan upaya mendapatkan akses sebuah akun dengan menepak username dan password yang digunakan cara ini sering juga disebut A. Pising B. Daniel of service C. Brute force D. Man in the middle atau E. SQL injection jawabannya adalah yang C. Brute force jadi untuk Pising ini merupakan pencurian data oleh hacker dengan cara mengelaburi korbannya jadi tanpa disadari korban menyerahkan data begitu saja secara sukarela data yang dicuri mulai dari data pribadi, data akun, hingga data finansial kemudian serangan Daniel of service atau DOS ini merupakan serangan terhadap server website nah jika website anda terkena serangan ini pengunjung website anda tidak akan bisa mengakses website anda hal ini karena serangan ini akan membanjiri trafik pada server website anda sehingga server overload kemudian ada Man in the middle ini serangan jenis dari hacker yang dapat berada di jalur komunikasi antara website anda dengan server hacker jadi dapat mengetahui semua informasi dari transfer data yang terdiri antara website dan server salah satu jenis dari serangan ini adalah session hijacking kemudian yang terakhir ada SQL injection cara kerja serangan ini yaitu dengan memanfaatkan celah keamanan dan memasukkan perintah SQL ke dalam database server nah untuk serangan lainnya itu masih ada silahkan teman-teman baca sendiri ya kemudian nomor sepuluh suatu kondisi dimana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antara proses dan terjadi ketika proses menunggu sumber daya untuk melakukan suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi disebut A. Book A. Book B. Error C. Deadlock D. Fresh E. Debooking jawabannya adalah yang C yaitu deadlock dalam arti sebenarnya ini adalah kebuntuan kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses jadi deadlock ialah suatu kondisi dimana proses tidak berjalan lagi ataupun tidak ada komunikasi lagi antar proses deadlock disebabkan karena proses yang satu menunggu sumber daya yang sedang dipegang oleh proses lain yang sedang menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses tersebut dengan kata lain deadlock terjadi ketika proses menunggu sumber daya untuk melakukan suatu kejadian tertentu yang tidak akan pernah terjadi nah itulah tadi 10 soal dari saya mengenai prakom ahli ya ini saya ambil dari FR tahun kemarin silahkan teman-teman pelajari kembangkan sendiri dari soal yang saya berikan baca lagi materi-materi yang berkaitan dengan FR tahun kemarin ya kemarin sudah saya berikan FR-FR yang berkaitan mungkin itu dulu pembahasan soal-soal dari saya mungkin untuk pembahasan berikutnya silahkan komen di kolom komentar ingin dibuatkan untuk soal dari FR formasi apa silahkan komen di kolom komentar besok saya buatkan ya semoga bermanfaat terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih